Intro Pemeriksa tersangka dan mantan napi ikut pilkade telah yang menjadi topik pada pagi hari ini Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber yang sudah hadir di kafe Bicapagi Yang pertama saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar Dan yang kedua adalah Mas Viva Yoga Ini adalah Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Amanat Nasional Mas Viva Yoga Mauladi Selamat pagi Dan yang ketiga adalah peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW dengan Mas Ade Irawang Selamat pagi Mas Ade apa kabar semuanya Baik Semoga baik-baik saja karena kita topik pada hari ini Cukup agak berat tetapi mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi para pemilih nanti Pemirsa sebelum kita bahas ke kita simak dulu informasi berikut ini Pendaftaran peserta pilkada serentak tidak hanya dimeriahkan oleh para petahana Para tersangka dugaan kasus korupsi dan sejumlah mantan rapi dana kasus korupsi Yang merugikan negara hingga miliaran rupiah pun Juga ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Desember nanti Para pendaftar itu diantaranya adalah Amcat Lawasa Tersangka kasus tukar guling tanah yang akan maju dalam pemilihan Bupati Poso Amcat yang merupakan segda provinsi Sulawesi Tengah ini didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional Ada pula Sumarno HS yang akan maju dalam pilkada Semarang Jimmy Remarogi yang mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Manado Dan Ellie Enggebert Rasut yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Gubernur Sulawesi Ketara Secara aturan tidak ada yang salah dalam pendaftaran ini Selama belum ada putusan inkrah dan belum ditahan Mereka yang berstatus tersangka boleh ikut mendaftarkan diri sebagai kontesan pilkada Begitu pula dengan mantan rapi dana Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi mencaratkan mantan rapi dana harus menunggu selama 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk mencalonkan diri dalam pilkada Kini MK telah mengubah keputusannya Mantan rapi dana diperbolehkan langsung mengikuti pilkada Pendidiki Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donal Faris mengatakan Pragmatisme parpol menjadi penyebab tersangka atau mantan rapi dana bisa ikut sebagai peserta pilkada Partai politik disebut hanya memperhitungkan calon yang memiliki uang dan elektabilitas tinggi Tanpa mempertimbangkan integritas dan rekam jejak yang bersangkutan Hak politik memilih dan dipilih memang melekat di diri tiap warga negara Namun di tengah gencarnya upaya pemerintasan korupsi di segala lapisan apakah sebanding? Jika rakyat sebagai pemegang suara dan pilkada nanti justru diberikan pilihan calon pemimpin yang pernah mengusik hak kesejahteraan mereka Tersangka ada mantan rapi ikut pilkada pragmatisme parpol dalam menyeleksi calon kepala daerah Kami akan langsung membahasnya pemirsa saya ke Prof Mahfud dulu Prof Mahfud saya baca di sejomba artikel Anda ini menyayangkan Dusan MK yang menjadi cikal bakal bisa mantan rapi akhirnya maju dalam pilkada Kenapa Prof? Ya sebagai warga negara saya sekarang ini menyayangkan karena begini kan Memang orang yang sudah pernah dihukum itu kan ya sudah menembus kesalahannya Itu secara yuris formal tapi secara moral sebenarnya kan undang-undang boleh membatasi Dulu ada kasus itu di MK memang pertama kali membolehkan itu MK di zaman saya Tetapi dengan syarat minimal 5 tahun sudah bebas gitu ya Bahkan di dalam diskusi-diskusinya itu dibatasi itu bukan pidana terorisme bukan pidana korupsi dan narkoba gitu Di dalam diskusi-diskusinya tapi kita menyatakan begini oke sesudah 5 tahun dia boleh gitu kan masyarakat menilai Tapi untuk jabatan yang dipilih oleh publik Nah tetapi sekarang ini menjadi lebih liberal lagi ya dengan putusan yang terbaru ini Pokoknya orang sudah keluar tanpa dibatasi waktu itu langsung bisa Boleh dan tidak membatasi pada tindak pidana tertentu Nah saya merasa ini ngeri ya Kalau suatu saat koruptor-koruptor sekarang mananya kan bukan hanya puluhan miliar Sudah ratusan miliar triliunan kan Kalau nanti banyak koruptor keluar dari penjara lalu tinggal beli ke partai beli ke rakyat bikin money politics gitu Nanti negara ini bisa dikuasai oleh para koruptor gitu Nah tetapi oke MK itu sudah memutus Menurut MK sekarang ini ya sudah pokoknya kalau sudah dihukum jangan dihukum lagi dengan tidak boleh gitu Dan menurut konstitusi putusan MK itu mengikat sebagai hukum Tapi sebagai warga negara saya kecewa Kita kan sebenarnya sudah punya semangat Negara ini harus dibersihkan dari korupsi Dengan itu mempermudah lagi gitu Ya dengan alasan bahwa itu hak asasi Tapi sebenarnya kita selalu punya kunci ya Tentang hak asasi itu bahwa hak asasi itu bisa dibatasi Di dalam undang-undang Karena pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan umum dan sebagainya Itu dari sudut pertimbangan moral kan sebenarnya sudah bisa masuk Itu dilarang lah kalau menerapi dana Di negara-negara lain aja juga yang liberal sekalipun tidak boleh Kalau mantan pidana Kalau kita lihat ada perbedaan yang signifikan ketika Anda masih menjabat sebagai kedua MK Apa perbedaan MK yang dulu dengan MK yang sekarang? Kenapa bisa melahirkan putusan-putusan Beberapa putusan-putusan MK yang sekarang ini cukup kontroversial Misalnya di nasi politik yang kemarin Apa yang terjadi? Apakah karena latar belakang hakim MK sekarang yang banyak dari parpol atau bagaimana? Saya tidak tahu gitu ya Tetapi memang hakim itu independen Tidak boleh dipengaruhi Oleh siapapun Nah kalau itu memang sikap independensi Bukan karena ada bisikan-bisikan politik Kemudian ada keperluan-keperluan untuk diri sendiri dan sebagainya Itu tidak apa-apa Kalau memang itu pandangan yang independen Kita harus menghormati itu Kalau tersangka Prof? Kalau tersangka bagi saya masih bisa lah Masih bisa dimaklumi Karena tersangka itu kan kadangkala Dia bisa tidak terbukti juga Apalagi di dalam banyak kasus penersangkaan itu sering dikaitkan dengan momen politik Itu silahkan saja Kalau tersangka Karena aturannya dimanapun ada asas peraduga Tidak bersalah Tapi kalau sudah terpidana secara moral kan Apalagi korupsi dan sebagainya Itu kan mestinya MK turut mempercepat upaya pemberantasan korupsi ini Sekarang sudah semakin melambat ini mundur lagi gitu Tapi oke lah itu mengikat Saya terutama sebagai mantan hakim MK gitu Tentu harus memahami itu bahwa yang diputuskan MK itu sudah mengikat Lepas dari soal kita suka tidak suka Benar atau tidak benar itu mengikat Mas Ade bagaimana melihatnya? Ya sama seperti Pak Mahfud Kami kecewa paling tidak keputusan ini membuat upaya yang sebelumnya ingin Membuat sanksi sosial kepada NAPI gitu ya Akhirnya batal gitu ya Lebih kecewa lagi ketika partai politik Menggunakan putusan MK ini untuk mendorong kandidat NAPI ini menjadi kepala daerah Sebenarnya keputusan MK tidak akan punya pengaruh apapun Kalau kemudian partainya memiliki semangat anti korupsi Dia tidak memberi pintu atau memberi perahu kepada kandidat tersebut untuk maju dalam pemilu kada Nah makanya kemudian saya kira harus dicek Apakah kemudian faktor apa yang menyebabkan partai nekat mencalonkan kandidat-kandidat macam ini? Apakah mereka sudah kehabisan kader-kader yang terbaik gitu ya Padahal negara selama ini juga mensubsidi antara lain untuk pendidikan politik Kepada partai politik gitu ya Yang kedua apakah kena ada mahar politik Yang kemudian menyebabkan mereka bisa terpilih Saya tidak mau berburuk sangka dulu nanti bisa dijelaskan oleh Mas Viva gitu ya Yang punya partai politik Ya yang punya partai politik Makanya itu yang harus dicek Nah kalau kemudian disebabkan oleh mahar politik Ini harus bisa ditindaklanjuti Karena di undang-undang pemilu kada ada larangan mahar politik Ini kan bagian dari korupsi pemilu Yang sering kami sebut sebagai pembelian nominasi atau kandidasi buying Nah ini yang harus kita... Larangan tapi kenyataannya banyak ya? Ya ini kan baru rumor ya Yang tahu banyak kan teman-teman di partai politik Apakah benar mahar menjadi faktor utama yang menyebabkan kandidat dipilih Bukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional Misalnya kandidat memiliki integritas Rekam jejak yang baik Memiliki kualitas sehingga dimajukan Kami sih berharap yang dimajukan oleh partai adalah kandidat-kandidat terbaik Seperti yang dikatakan Pak Mahfud Menu yang disajikan kepada publik ini adalah orang-orang yang terbaik Sehingga rakyat dengan mudah bisa memilih Bukan kemudian menu yang disajikan menu-menu yang buruk Menu-menu yang sudah ada cacatnya begitu ya? Ya menu-menu yang sudah cacat dan terbukti Mereka sebelumnya mengkhianati kepercayaan rakyat Masa kemudian diberi karpet merah untuk maju lagi Dan saya kira kandidat macam ini Sekali lagi bukan untuk berburuk sangka Memiliki potensi yang jauh lebih besar Untuk mengulangi hal yang sama dibanding kandidat-kandidat yang memiliki rekam jejak yang lebih baik Oke Mas Fipa silahkan dijawab Kenapa partol memberikan perahu kepada calon? Jadi dari tafsir ideologi sebenarnya DPR sebagai pembentuk undang-undang dalam pasal 7 ayat G Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang tirada Itu dibatalkan oleh MK Jadi sebenarnya spiritnya itu sama dengan Prof Mahfud sebenarnya Bahwa ada jedah selama 5 tahun bagi mantan nabi Untuk tidak boleh ikut sebagai kompetitor atau calon dalam jabatan publik yang dipilih Itu yang pertama Terus yang kedua Itu tidak berlaku bagi para mantan nabi Yang sudah menjalani proses selama 5 tahun atau lebih Baru boleh ikut Tapi kemudian kan dibatalkan oleh MK Jadi spirit dari DPR sebenarnya sama dengan MK Nah problemnya sekarang adalah menyangkut soal hukum Sebenarnya dari sisi hukum tidak ada yang dilanggar Tetapi dari sisi etika, dari sisi moral, dari sisi persepsi publik terhadap mantan nabi Itu kan pasti buruk ya Mantan nabi, teroris, narkoba, itu masyarakat pasti punya persepsi yang buruk Mungkin dalam tafsiran saya Karena MK sekarang ini tafsirannya lebih progresif Lebih progresif berdasarkan kepada pertimbangan hak asasi manusia Bahwa kenapa ada tambahan 5 tahun tidak boleh untuk menjadi kompetisi di Bilkada Itu menurut anggota MK Karena nanti ada tambahan hukuman lagi Itu tafsiran dari MK sehingga Yang sudah kita rumuskan di DPR itu kemudian dibatalkan Baik Kemudian yang kedua Kalau proses dipusuh misalnya Itu sudah kita tetapkan kemudian diteskkan gitu loh Dari PAN ada berapa sih Mas Infa? Hanya satu aja satu Satu tersangka? Ya tersangka Mantan nabi? Ya tersangka Satu juga Satu juga Nanti rakyat yang akan memilih Dan saya berharap Kalau kemudian nanti kejadian ini terulang lagi Ya kita berharap para hakim memberikan keputusan yang lebih berat Kalau dia melakukan korupsi bisa 2-3 kali lebih berat lagi Oke, sebelum kita jeda Mas Infa Berarti Anda sepakat sebetulnya ini sebetulnya tidak perlu terjadi? Tidak perlu terjadi Ada mantan nabi atau tersangka yang maju? Tapi karena ini menjadi keputusan MK Itu membuka peluang bagi seluruh partai Oke, nanti saya akan tanya lebih lanjut Mas Infa Anda mengatakan tadi dari segi etika, moral sebetulnya tidak baik Masyarakat sudah punya persepsi Tetapi mengapa PAN pada akhir tetap memajukan? Padahal dari segi etika dan moral itu Anda mengakui ini tidak baik bagi masyarakat Kita akan bahas pemerintah sejadah berikut tetap bersama kami Terima kasih